Bisa disebut juga dengan Okonomiyaki Cakarlangnya tuh hidup tuh, gerak-gerak sendiri Gede banget tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, hari ini gue lagi ada di daerah Condet ya Di Jalan Munggang, di Condet, Jakarta Timur Nah disini ada makanan kekinian ya guys Dan kayaknya ini gue baru pertama kali melihat nih Ada makanan kekinian, jaman now Jadi kalau kalian penasaran, ikutin gue langsung aja ya Oke Assalamualaikum mas Waalaikumsalam Wow, mas jualan apa ini mas? Kita disini jualan martabak Jepang Martabak Jepang? Bisa disebut juga dengan Okonomiyaki Neganan kekinian ya? Akan jadi kekinian lah nantinya Kayaknya baru nih Baru? Alhamdulillah baru Sebelumnya boleh tau mas namanya siapa? Kenalin nama saya Yaskur Biasanya dipanggil Yossi Yossi ya Yossi Nama saya Bagus Bagus? Dipanggilnya Bagus Oke, disini bukanya dari Jemberau mas? Disini buka dari jam 4 sampai jam setengah 10 Setiap hari? Jumat sama minggu tuh libur Mirip Takoyaki ya? Iya, emang bener Emang ini mirip-mirip Takoyaki Cuma ini versi martabaknya Benernya ide itu bermunculan dari ketika saya main ke mall Terus saya beli Okonomiyaki yang di mall Itu bisa dibilang terlalu mahal lah ya Nah disini kita ciptain yang harganya otomatis lebih aman di kantong lah Disini kita mulai harga Rp15.000 Itu keluar 1 ditambah dengan toppingnya Terus yang large Rp18.000 Itu keluar 2 dapat Ada pilihan toppingnya itu Ada keju, ada crab stick, ada beef, dan ada sosis Itu pilih salah satu Dan yang Rp25.000 Spesial, keluar 2 Dan pilih include 3 topping yang tadi saya bilang itu Berapa lama sih jualan disini? Ini baru berjalan 2 minggu 2 minggu nih guys? Jadi wajib dirame ini Wah, wajib, harus banget dong itu Harus banget Wow, penasaran Nah, kita mau lihat nih toppingnya apa aja disini nih Tadi kan udah disebutin ya Kira-kira ini apa nih mas nih? Mana ini? Yang ini? Itu bawang bombay Bawang bombay ya Selanjutnya disini ada kol Oke kol Sebenernya kol ini adalah emang dia utamanya sebenernya Utamanya? Utamanya dari ekonomi itu si kol ini Oke, oke Selanjutnya disini ada wortel 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 Gini, oke Iya Selanjutnya yang terakhir ada daun bawang Daun bawang Oke Iya, sebenernya ini untuk informasi aja Sebenernya kalau di Jepangnya langsung itu Hanya menggunakan kol saja Tapi karena kita menyesuaikan lidah orang Indonesia Kita agak bikin agak ada sayurannya lah Biar agak sehat sedikit Oke, mantap Ini nih apa nih? Apa nih? Oh, kalau ini Kalau ini adalah saus khususnya dia Saus emang ada sausnya itu Saus okonomiyaki ya ini dia Saus okonomiyaki Itu pedes atau? Ini lebih ke saus tomat ya Saus tomat? Lebih saus tomat Oke, oke Masas asem ya? Masas asem dan ini mayonaise Nah ini nih, ini apa nih? Nah, ini juga bintang utama-utama nih Dia utama banget di sini Ini adalah Cakalang Cakalang ya? Cakalangnya Kayak takoyaki Bener, kayak takoyaki Nah ini kan selama 2 minggu nih mas 2 minggu Gimana nih? Respolat pembeli nih Alhamdulillah lancar Alhamdulillah, gak pernah Kita penjualan nol gak pernah Gak pernah ya? Gak pernah, pasti ada aja yang beli Wih, mantap Iya Dan ini bukannya franchise, bukannya cabang Enggak dong, kita punya sendiri dong Wow, ini kedepannya nanti kalau rame Iya Buka franchise Iya, bener Saya ada rencana juga sih sama teman saya ini Bakal buka franchise Oh, tolora 2 Oh, tolora 2 Oh, tolora 2 ya iser, udah tapi Siap, udah siap Kita, udah siap Siap, udah siap Siap, udah siap Terima kasih telah menonton! Ini untuk porsi satu orang atau dua orang? Masuk porsi satu orang Makanya kalau yang terbilang makan banyak, satu orang Satu orang ya Kalau untuk yang orang suka makan banyak, ini terginkan dua Dua Lalu banyak kekejadian teman-teman saya pada makan dari apapun keciwu kekenyangan Oh gitu? Penasaran Kembali masuk Lumayan gede sih Terima kasih telah menonton! 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 Kayak hidup guys Oke guys, ini dia Martabak Jepang, jajanan kekinian Yang terbaru nih guys Gue baru pertama kali lihat Ada makanan seperti ini Ini packagingnya seperti ini ya Wow, gue pesen yang harga 18 ribu Uh, kayak begini nih Mantep bener Gede banget guys, tuh Cakalangnya tuh hidup tuh Gerak-gerak sendiri Jadi, makanan ini makannya pakai sumpit Biasanya Jepang makannya kayak gitu ya Wah, ini sekilas kayak takoyaki guys Tapi ini bentuknya lebar Takoyaki kebanyakan bulat ya Gue langsung cobain aja Ini tadi dikasih bohon cabai ya Biar tambah pedas Karena sebenarnya ini awalnya gak pedas ya Cuma dikasih saus sambal ala Jepang gitu ya mas ya Kita cobain guys Bismillahirrahmanirrahim Hmm Wow Gurih banget guys Enak banget nih Mantep bener Cobain guys Bismillahirrahmanirrahim Mari makan enak Wow Ini asli ya enak banget ya Gue baru pertama kali coba nih Makanan seperti ini Sebenernya sih mirip-mirip Emang martabak ya Kayak martabak telur gitu guys Cuma ini Lebih kekinian ya Ditambahin Cakalang Dikasih ciki-ciiki katanya nih Ada bibnya juga di dalam Mantep bener Enak banget 18 ribu Lumayan besar Ini Kata Masa tadi Kalau orang makan banyak Mungkin pas kalian lihat sendiri Karena gue suka sambal Suka pedas Kasih saus ya Tambahin aja Seperti ini makannya Ini dia ngasih cakalangnya juga Tidak sedikit ya Tidak pelit Banyak banget guys Lagi guys Ini enak banget Ini berasa-berasa Asin-asin Gurih Dari cikinya udah enak Ini cakalangnya udah gurih-gurih banget nih Mantep banget Banyak banget guys Cobain Mari makan Makan enak Martabak Jepang ini Sudah tersedia di GoFood ya Dan Grape Food ya Sopi Food ada gak? Sopi Food belum Belum Jadi baru ada di GoFood sama Grape Food ya Namanya Makpan Okonomiyaki Wow Jadi kalau kalian gak sempat Jauh dari lokasi Bisa pesen lewat Grape Food Jadi kalau kalian penasaran juga Yang deket-deket sini nih Wilayah Jakarta Timur Condep Batu Ampar Balai Kambang Balai Kambang Kampung Tengah Mampir-mampir kesini nih Kampung Gedong ya Wah Jadi memang ini enak banget Cobain makanan kekinian Zaman now nih Seperti ini Gue baru cobain nih Biasanya makan takoyaki Tapi ini versinya seperti ini nih Versi Martabak Enak banget Dan kata masnya tadi Kalau di mal ini harganya mahal banget Iya mas ya? Iya Terus ini lebih terjangkau Kejanganan pinggir jalan Seperti ini murah meriah Yang wajib dicobain nih Ada Martabak Jepang Seperti ini Dicobain lagi nih Enak banget Gede banget tuh Ini asli ini memang ngenyanyin cemilannya Enak banget Lagi guys Disini kebanyakan orang take away ya Dibungkus Nggak makan di tempat Jadi sekali lagi Kalau kalian penasaran Datang aja langsung ke sini Cobain nih Dia bukanya setiap hari Hari Minggu sama hari Jumat Hari Jumat dia libur Bukanya dari jam 4 sore Sampai jam Setengah 10 malam ya Asli ini enak banget Makanan terbaru ya Menurut gue ya Versinya gue Gue baru tau nih guys Seperti ini Wajib dicobain Lagi ya Hmm Hmm Harganya juga Terbilang terjangkau Dari mulai 15 ribu Yang paling mahal tuh 25 ribu Itu udah lengkap banget tuh Topiknya banyak Jadi tergantung selera Jadi sekali lagi Kalau kalian penasaran Datang aja langsung ke sini nih Cobain makanan Kekinian Martabak Jepang Lagi Gue mau habisin makanan ini Kayaknya gue mau akan bungkus nih Buat dibawa pulang Jangan lupa ya Kalau kamu suka video ini nanti Di like Di komen Di share Dan jangan lupa di subscribe ya Yuk bantu nih pedagang Pinggir jalan kaki lima Biar Ini nih Apa namanya Martabak Jepang disini nih Terbaru Biar mereka semakin dikenal lagi Makin tambah berkah Makin tambah rame lagi nih guys Oke jadi sampai disini saja Gue airi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue habisin lagi guys Hmm 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 Hmm